Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata Bagus atau nggak eh sebuah film itu pilih masing-masing Silahkan ditonton Oke jadi rate untuk film Teman Tapi Menikah 2 Dimas kasih rate 8,5 per 10 Oke sinopsis dari film Teman Tapi Menikah 2 adalah Setelah mereka menikah Tidak lama kemudian Ayu tiba-tiba hamil Dan kepribadiannya berubah secara total Itu yang membuat Dito berpura-pura Tidak cemburu dengan perhatian Yang ia berikan kepada Janit Dimana biasanya Kan sifat si Ayu nggak kayak gitu Pada saat dia masih pacaran berteman hingga menikah Tetapi setelah dia hamil Dia langsung berubah drastis Emosinya Oke jadi Dimas mau nge-review tentang naskah di film ini Dimana kan sebenarnya film ini yang pertama Diperankan oleh Vanessa Dan yang kedua diganti casenya oleh Mawar Eva de Jong Jadi menurut Dimas ya Untuk perubahan peran Ya fair-fair aja sih Karena ya untuk si Vanessa Karena kita terdoktrin Dia masih kayak anak SMA-SMA gitu Untuk film temen-temen nikah satu Dimas setuju-setuju aja Tapi untuk Mawar Eva de Jong ini Udah cocok lah Kalau untuk dia jadi istri gitu Udah pas gitu Jadi Nggak ada yang saling jelet Dua-duanya bagus Karena beda peran juga Maksudnya Yang satu anak SMA Yang satu ini setelah kehidupan nikah Untuk Adi Padi Dolken Dimas salusi di film ini Karena Dia bisa jadi orang yang kayak lucu-lucu gitu Di SMA Tetapi dia juga bisa Kayak cool dan bagus Sebagai bapak gitu Dan Sifat dia itu Perubahannya dari Masa setelah menikah Sampai dia mempunyai anak Itu sebenarnya Disini poin intinya Jadi ini permasalahan tentang Keluarga Dimana Hanya permasalahan Hamil Jadi setelah hamil Sampai melahirkan Itulah permasalahan Yang harus dihadapi Dito dan Ayu Dimana Si Ayu ini kan berubah gitu Pemikirannya Nah menurut Dimas Cerita ini cukup Simple Tetapi dapet gitu guys Oke Sinematografi di film ini Atau visual tempat Dimas sangat suka banget Karena ini memang kan Membawa tentang Bali Kita udah tau lah ya Bahwasannya Bali itu ya Pantai Sunset Ada padi Yang Tersusun Maksudnya yang Dari atas ke bawah gitu Padi gitu kan Itu kan keren banget Dan Ada Scene di pantai-pantai gitu Itu estetik banget Nah Dimas suka banget Di film ini Tentang visualnya Karena jujur ya Sebenernya di film Indonesia ini Udah banyak banget sih Nyuguhin Adegan-adegan Di Natural alami Alam gitu Tapi di film ini Ya udah lama Dimas gak nonton film Yang membawa alam gitu Maksudnya ke pantai Ke hutan Gitu-gitu Itu bagus banget sih Menerimas Oke untuk komedi di film ini Ada sebagian komedi yang kayak Joks-joksnya Menerimas sih Lumayan lucu juga sih Waktu di rumah sakit gitu-gitulah Pokoknya kalian wajib nonton sih Menerimas Dan editing untuk warna Di film ini Menerimas lebih ke Ngandalkan Cahaya matahari Terus ya Memang ngandalkan kayak Estetika dari Sebuah alam Makanya ini film Bagus sih guys Jadi Kayak auto Liburan otomatis gitu Oke untuk makeup Atau customer style Si film ini Menerimas sih Bagus ya guys Karena Kayak mana ya Mereka tuh bisa Pas habis bangun tidur Juga Kesannya tuh ya Memang bangun tidur Gitu Gak pake makeup Dan Rambutnya memang Acak-acakan gitu Dan Matanya cekung Pas habis bangun tidur Tuh ya Kelihatan di film ini guys Jadi Bagus sih Tapi tuh kan Tanpa makeup Nah Bagus gitu Maksudnya kan Gak Kan kebanyakan film Pas bangun tidur Pas habis tidur juga Kebanyakan Udah pake lipstick Udah pake Ini apa Alis-alis gitu Nah setiap film ini Gak memang Bare face Dan mereka sama-sama Ganteng dan cantik Dua-duanya Bare face-nya Oke untuk durasi Di film ini 1 jam 40 menit Kalau gak salah tadi ya Menerimas Worry aja Dan Gak cukup Gak ngebosenin lah Menerimas ya Dan untuk adegan-adegan Yang menerimas Eh bukan durasi Tapi Rating yang di film ini 13 tahun ke atas Menerimas akan lebih baik Jika 17 tahun ke atas Karena Ini film tentang pernikahan Sejujurnya Kurang relate di Dimas Tapi Dimas masih bisa menikmati kok Oke Untuk soundtrack atau back sound Di film ini Menerimas bagus ya guys Karena Apa sih Maksudnya Soundtracknya ini Udah di Post dari Jawa Juhari Udah di upload Jawa Juhari Kayak teman Sampai Surga ya TSS Teman Sampai Surga ya Itu soundtrack Paling Dimas Suka sih Di film ini Karena Menyesuaikan dengan Keadaan mereka Jadi kayak Di alam Nadanya tuh lembut Banget Dan soundtrack-soundtrack Lainnya Dimas Gak tau judulnya Tapi itu Sangat Bagus lah guys Oke Dimas agak Sejelas sedikit Di film ini Untuk membandingkan TTM1 sama TTM2 Menyesua-duanya bagus sih Gak ada yang perlu Dipertimbangkan Karena Beda cerita gitu Ini cerita yang baru lagi Karena kemarin kan tentang Bagaimana sih Si Dito ini PDKT sama si Ayu gitu Kok panesap pula Dipikiran Oke Karena Dari awal Dari dia SMP Terus dia Sampai dia 13 tahun Jadi friendzone gitu Nah Di film ini beda Karena ini kan Filmnya tentang Pernikahan Bukan tentang Mereka pas masih Jadi temen Jadi sahabat Nah bukan Untuk artis Atau aktor Yang cocok di film ini Yang bagus gitu Dua-duanya nih Adipati sama Mawar Eva De Jong ini Bagus sih guys Di film ini Dan Dimas suka juga Bidannya Karena ya Cara dia Walaupun scene-nya dikit Tapi Menurut Dimas Kalau ada dia tuh Mungkin ini Dimas kira dulu Dimas kira tadi tuh Dia kayak cowok gitu Muka rupanya gak Kayak Orang Bali gitu Pake Oke Bunga di kupingnya tuh Itu kayak Nambah estetika Dari sebuah film Dan seninya tuh Bagus gitu Oke mungkin itu aja Review dari Dimas Mungkin Dimas akan Nge-review lagi Film berikutnya Dimas gak sabar Akan nge-review Film selanjutnya Terima kasih telah menonton Review ini Sampai jumpa guys Dima kasih telah menonton